Shalom Pop Gengs Selamat datang di Yerusalem. Baruk haba Yerusalem. Terberkatilah kamu semua yang berkunjung ke Yerusalem, salah satu kota tertua di dunia. Kota istimewa yang disucikan oleh tiga agama Abrahamic. Alpablondi dalam liriknya mengatakan, kamu bisa melihat Kristiani, Muslim, dan Yahudi berada di kota ini, hidup berdampingan dan berdoa. Mengagungkannya sebagai tanah seribu wahyu dan mujizat, tapi menjadi sengketa dan penyebab pecahnya perang-perang besar. Dipengaruhi tiga agama besar, kota ini makin menarik, tak kalah diduga menjadi titik awal perkembangan peradaban manusia. Yerusalem terletak di daratan tinggi pegunungan Judea, antara Laut Tengah dan Laut Mati. Yerusalem sendiri berasal dari bahasa Ibrani, Yerusalem, yang berarti rumah suci. Julukan kota ini, Irhak Kodes atau kota suci. Sucinya Yerusalem ini merujuk kepada kepercayaan tiga agama Abrahamic, Yahudi, Kristen, dan Islam. Kawasan yang dianggap sakral itu tepatnya adalah kota tua, yang berlokasi di Yerusalem Timur, inti dari Yerusalem. Distrik kota tua seluas 0,9 km persegi, yang disebut juga Al-Quds atau kota suci atau Baitul Magdis, rumah kesucian. Dikelilingi dinding batu atau tembok, kota ini berupa ganggang sempit berisi bangunan bersejarah yang menandai empat penjuru kota atau kawasan, yang setiap kawasan mewakili populasi atau komunitas tersendiri, Yahudi, Kristen, Armenia, dan Islam. Bagian Yahudi berada di sebelah Tenggara memiliki luas 116.000 meter persegi, dengan penyebutan Ibrani adalah Harofa Hayehudi. Populasi Yahudi di kawasan ini pada awal abad ke-20 berjumlah sekitar 19.000. Di dalam kawasan ini ada situs-situs penting Yahudi, yakni tembok barat yang kemudian dikenal sebagai tembok keratapan. Karena di sini, umat Yahudi berdoa dan meratapi dosa-dosa mereka dengan penuh penghayatan. Abad ke-18 dimulailah kebiasaan baru, yakni menuliskan doa di kertas, lalu diselitkan di celah-celah dinding. Panjang asli tembok ini adalah 485 meter, yang sekarang tersisa 60 meter. Sisa-sisa bangunan Bait Suci yang hancur saat pemberontakan Yahudi kepada kerajaan Romawi tahun 70 Masehi. Bait Suci adalah pusat peribadatan Yahudi dari abad ke-10 Masehi. Lalu bagian Kristen berada di tepi luar barat Laut Kota Lama. Di bagian ini berdiri salah satu gereja tersuci bagi umat Kristiani, Gereja Makam Kudus. Gereja yang dibangun di atas sejarah penyaliban dan kebangkitan Yesus. Tempat penyaliban Yesus sendiri diklaim berada di lokasi Bukit Golgotha, lokasi Gereja Makam Kudus ini. Di tempat ini juga dipercaya sebagai lokasi Makam Yesus yang kosong. Setelah Yesus bangkit ke langit, yang akan kembali ke dunia di akhir zaman sebagai Sang Juru Selamat. Yesus sendiri lahir di Bethlehem, sebuah kota yang tidak jauh dari Yerusalem. Bagian Armenia sendiri berada di sudut barat Laut Kota Lama, mencakup luas wilayah 0,126 km persegi atau 14% dari luas Kota Lama dan 6,55% dari seluruh jumlah populasi di Kota Lama, yakni sekitar 2.424 jiwa pada tahun 2007. Bagian ini sebanding dengan bagian Yahudi. Orang Armenia adalah bangsa kuno yang sudah ada di wilayah Yerusalem sejak abad ke-4 Masehi, yang telah mengalami kemerosotan populasi sejak abad ke-20 dan terancam punah. Bagian ini pun dianggap sebagai mini negara kesejahteraan bagi Armenia. Meski dipisahkan secara wilayah dari bagian Kristen, karena memiliki budaya dan bahasanya sendiri, tapi mereka tetap menganggap diri bagian dari kuarter Kristen. Nah, bagian Islam sendiri adalah wilayah yang terluas dan berpenduduk banyak. 31 hektare dengan penduduk mencapai 22.000 jiwa. Tapi, setelah kerusuhan Palestina di tahun 1929, 60 keluarga Yahudi bercampur dengan populasi Muslim. Dan pada tahun 2007, pemerintah Israel membangun perkampungan Yahudi pertama di bagian Muslim ini. Di bagian inilah Masjid Al-Aqsa berdiri. Kompleks seluas 144.000 meter persegi. Yang di dalamnya, terdapat Jami Al-Aqsa, atau Masjid Al-Qibli, yang berkubah biru, dan kubah syakra bangunan berkubah emas. Kompleks inilah lokasi pertama Muhammad melakukan perjalanan Isrami Raj. Perjalanan penting yang melahirkan perintah sholat lima waktu dan pengalihan Qiblat ke arah Kaabah, yang sebelumnya mengarah ke Masjidit Al-Aqsa. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad S.A.W. menggunakan kendaraan bernama Burak, yang parkirnya di tembok Burak, atau tembok keratapan milik Yahudi. Selain Yerusalem Timur, tempat banyak situs tiga agama besar, dan lokasi bangsa kuno Armenia, ada juga Yerusalem Barat. Pembagian ini terjadi setelah Perang Arab Israel di tahun 1948, yang pecah sehari setelah Israel diproklamasikan sebagai negara. Hasil dari mandat Britania Raya atas Palestina di tahun 1947, yang membagi teritori-teritori di wilayah Israel-Palestina kini. Wilayah yang dulunya dikuasai Ottoman, lalu diambil alih oleh Inggris setelah Kekaisaran Ottoman berhasil diruntuhkan. Setelah Perang, Yerusalem Barat berada di bawah kendali Israel, dan didukung banyak populasi Yahudi. Tahun 1950, Yerusalem Barat diklaim menjadi ibu kota Israel, yang ditentang oleh banyak pihak. Tahun 1980, Israel mencaplok Yerusalem Timur untuk menyatukan kembali Yerusalem. Tapi, komunitas internasional sekali lagi menentangnya. Hingga kini, Barat dan Timur masih terpisah, secara ekonomi dan politik. Sementara itu, Yerusalem Timur berada di bawah kendali Jordanya, dan banyak dihuni umat muslim dan Kristen Palestina, yang lebih dulu mendiami Yerusalem. Selain posisinya yang vital bagi nasionalisme, Yahudi atau Zionisme dan nasionalisme bangsa Arab Palestina, juga tempat sakral tiga agama besar, dan tempat terakhir bangsa kuno berdiam. Yerusalem juga dianggap sebagai titik awal perkembangan peradaban manusia. Setidaknya, karena posisinya yang berdekatan dengan Yeriko, sebuah kota pertama di dunia. Lebih dari 11.000 tahun yang lampau, atau tahun 9.000 sebelum masehi, manusia sisa-sisa masyarakat, berburu, meramu, dan mulai menetap di wilayah sekitar Danau Tiberias, atau Danau Galilea. Juga di sekitar Danau Mati dan Sungai Tigris. Titik-titik inilah yang kelak disebut Bulan Sabit Subur, titik mula peradaban manusia. Mereka memulainya dengan menyeleksi bibit-bibit gandum, yang kelak menjadi awal pertanian kuno, atau zaman agrikultur. Masyarakat baru pun terbentuk, yang kemudian akhirnya mengenal agama. Dalam hal ini, agama pagan kuno. Selanjutnya, manusia mulai mengenal alfabet, yang pertama kali diciptakan oleh bangsa kanaan, yang namanya diabadikan dalam Alkitab. Peradaban pun makin berkembang. Setelah bangsa kanaan, muncullah bangsa Filistin dan Amorid. Lalu, manusia mulai mengenal struktur pemerintahan kuno, yang dimulai dari Raja Saul, lalu Daud, hingga sampai ke masa pendudukan Romawi. Kemudian, dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman. Setelahnya, Yerusalem menjadi kota internasional, yang artinya, dimiliki bersama oleh negara-negara di dunia. Setelah peran dunia kedua, lewat mandat Britania Raya. Wilayah ini, lalu terbagi menjadi dua pasca perang Arab Israel. Barat dikendalikan Israel, timur dikendalikan Jordania. Tahun 1967, terjadi perang enam hari, oleh Israel yang ingin menyatukan barat dan timur. Tapi, dibantah oleh komunitas internasional. Tidak ada yang mengakui kekuasaan Israel terhadap Yerusalem, kecuali Amerika dan beberapa negara kecil. Begitulah Yerusalem yang setidaknya, pernah dihancurkan sebanyak dua kali, 23 kali dikepung, 52 kali diserang, dan 44 kali direbut kembali. Lalu, siapakah yang pantas menguasai Yerusalem? Tanyakan pada Tuhan. Karena bertanya pada manusia, hanya menghasilkan keraguan. Manusia pun akan menjawab, Tuhan yang mana? Semoga tanah ini tetap diberkati, begitu pula kamu semua dari agama apapun. Laitra'ot, Shalom.